Intro Sebuah mobil sedan BP197AS mengalami kecelakaan di jalan R Suprapto Batu Aji pada Kamis 9 Agustus 2018 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sang sopir mengantuk pada saat mengendarai mobilnya. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang langsung dievakuasi warga untuk mendapatkan pertolongan. Menurut seorang warga, akibat laju kendaraan menyebabkan mobil hilang kendali dan menabrak batang pohon di pinggir jalan sebelum terjun ke dalam parit. Akibat kecelakaan ini, sontak menjadi tontonan warga yang melintas di jalan R Suprapto Batu Aji. Berapa orang yang dikumpah? Enggak tahu saya orangnya. Enggak tahu? Aku disini sudah ditolong. Iya, yang ditolong itu berapa Bapak? Enggak tinggal lihat tahu Pak. Berapa kali orang itu mengangkat? Enggak lihat kejadiannya Pak sekitar jam 8. Sekitar sekitar setengah 8. Setengah 8 lah. Enggak itu pohonnya. Pohon itu enggak luka juga. Ngebut dia Pak ya? Enggak tahu lah. Ngebut tanggapnya aku enggak tahu lah. Saksi mengatakan, kecelakaan ini sendiri terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat datang, sopir dan penumpangnya telah dievakuasi. Ia mengakui tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kejadian tersebut Akibat kejadian ini, arus lalu lintas arah muka kuning Batu Aji mengalami kemacetan yang cukup parah Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi Pada saat kejadian, belum ada terlihat petugas kepolisian yang mengevakuasi mobil dari dalam parit Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio